Keragaman karakteristik individu, kelas 4, keragaman karakteristik individu. Karakteristik individu, materi kelas 4, dari Ibu Adha. Karakteristik individu, materi kelas 4, dari Ibu Adha. Kita lihat dari suku bangsa, dari ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan juga ekonomi maupun yang lain. Kalau suku bangsa, misalkan ada suku Ambon, suku Banjar, suku Dayak, suku Jawa. Kalau ras, ras itu ada yang berkulit putih, ada yang berkulit saumatang, ada yang berkulit kuning langsat. Nah, itu menunjukkan ras yang berbeda-beda, ras yang beragam. Di Indonesia memiliki ras yang beragam. Ini sebuah kesanaannya, Mas. Agama. Kalau agama, ada enam agama yang dipercayai. Sebuah aquarium berbentuk balok panjang bagian dalam, 60 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 30 cm. Kalau keyakinan, ada dua buah aquarium. Yang di sini tadi, 60 cm, lebar 20 cm, maupun ekonomi yang lain, tingginya 30 cm. Dengan adanya keberagaman, maka kenyataan yang tidak bisa kita punkinkan dalam hidupan masyarakat. Ini aquarium tersebut berisi penuh air. Sebagian air tersebut katanya diindahkan ke dalam aquarium kosong. Nah, ini dipindahkan ke sini. Keberadaan adalah kenyataan yang tidak bisa kita punkiri dalam kehidupan masyarakat. 50 cm, lebar 30 cm, tingginya 20 cm. Jadi, kita mensyukuri dengan adanya keberagaman. Adanya keberagaman di Indonesia itu menjadikan modal di dalam persatuan dan persatuan air. Terus, nah, ini ada gambar keragaman budaya Indonesia. Ada gambar pakaian adat yang berbeda-beda. Ada pakaian adat dari Aceh, Jawa Tengah. Apa yang maksudnya? Ini ada yang paham masalahnya, nak. Dari Bali, dari Jawa Timur. Apa yang maksudnya? Akwarium berbentuk barang, ukurannya 60, 25, 30, akwarium tersebut berisi penuh. Ini berisi penuh, ya. Matra Barat. Sebagian air tersebut benar-benar akwarium kosong juga berbentuk barang. Dari Papua, rumah Papua. Tinggi permukaan air kedua akwarium sama jarnya. Tinggi permukaan tersebut berapa. Ini lagi faktor menyebabkan penuhnya keberagaman airnya. Nah, ini lingkungan fisik daerah berdasarkan dari lingkungan. Nah, kalau kita ketahui Indonesia sendiri memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyebabkan, nah, kita ini memiliki banyak sekali keberagaman. Terus ada kondisi, ada wilayah air, wilayah daerah dan wilayah yang banyak di sini adalah wilayah laut atau wilayah air. Menyebabkan kita menjadi memiliki banyak keberagaman atau keragaman tadi menyebabkan. Adanya keyakinan atau agama. Seperti kita ketahui, ada enam agama atau keyakinan yang diakui di Indonesia. Masih ingatkah? Masih ingat dong. Ada agama Islam, agama Katolik, agama Buda. Agama Hindu, dan terakhir agama Hindu. Dalam kehidupan sosial budaya, terakhir interaksi sosial. Ada antara individu, hubungan antar kelompok, hubungan individu dengan kelompok, ataupun hubungan kelompok, hubungan kelompok lainnya. Ini menyebabkan adanya kehidupan sosial yang berbeda-beda. Menyebabkan tadi pemakaian adas yang berbeda. Menyebabkan... Tinggi permukaan air tersebut ada berapa? Ini dipindahkan, sisanya berapa tinggi. Rumah adas yang berbeda-beda, makanan tradisional yang berbeda. Adanya keragaman dari sosial judaya. Terima kasih. Masuk. Tato, woy. Kenapa? Kelas kebisian, kah? Bo, sekarang lain masuk, woy. Kelas empat, kah? Nggak. Ini dituangkan sebagian ke sini, nakai. Sampai ininya penuh. Penuh. Berarti sisa berapa kolomahnya? Ini adalah. Seperti ini, nak. 15.000. Ini sisanya 15.000. 15.000. 15.000. Ini anggap satu. Dah. Dah. Tidak kelihatan, power point-nya kelas empat. Tidak di 45.000. Yes, ya. Ada. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Di sini. Tanyaannya tinggi permukaan air itu berapa sisanya? Nah, Bu itu kedengaran suara melajari matematika, Bu. Jadi, tercampur anak-anak ke sini. Besar, ya. Ini dihubungi. Ini dituangkan, loh, nak. Ke sini penuh. Sudah banyunya. Tisanya 1.500, ya kan? Nah, ini dituang ke sini. Berarti tingginya berubah, loh, nak. Tinggi ini berkurang, nggak ada? Berkurang, kan, lah. Berkurang, nggak ada? Habis dituang ke sini. Berkurang. Nah, ada lagi. Kan dari... Lagi ada suaranya. Akwarium 1 dituangkan ke akwarium 2 sampai penuh, otomatis tingginya akwarium 1 ini berkurang. Masih jelasnya matematika. Berkurang. Berkurang, nggak ada? Iya, berkurang. Pasti sudah berkurang karena dituang. Nah, pertanyaannya, tinggi ini menjadi berapa, Aina, setelah dituang? Nah, sedangkan panjangnya tetap 60, Lebarnya tetap 20, Tetap 25. Oke, ya. Nah, maka ini akan menjadi... Kedengaran suara matematikanya tadi. Iya, masih bu. Kedengaran suara matematikanya. Ini nanti akan menjadi berapa tinggi sisa yang di permukaan itu. Nah, ini ya. Sisa tinggi. Nah, sisa tingginya. Di lingkungan fisik daerah. Ada kedengaran? Ada. Nah, lingkungan fisik daerah. Di daerah kegunungan. Daerah kegunungan. Nah, coba kalian lihat. Daerah kegunungan ini adalah daerah yang berada di detaran tinggi. Iya kan? Berada di detaran tinggi. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap peragaman masyarakat, teragaman sosial budaya, teragaman agama. Kemudian ada wilayah pantai. Nah, ini gambar untuk wilayah pantai. Ini akan mempengaruhi juga kepada pekerjaan seseorang. Nah, makanya ada penuh. Pekerjaan yang berbeda-beda. Di lingkungan daerah pantai, daerah tinggi, daerah rendah. Nah, itu ada lagi wilayah dataran rendah. Nah, atau yang ada di daerah kita. Ini berapa ya? Ini adalah wilayah dataran rendah. Nah, mana kita lihat, masyarakat kita kebanyakan masih bercocok tanam, bertani. Bertani di wilayah dataran rendah, itu adalah di sawah. Nah, kalian jalan-jalan melihat sawah? Nah, kalian akan melihat di sini pekerjaan mereka yang berada di dataran rendah. Ini menunjukkan adanya seragaman. Seragaman berdasarkan wilayah tadi. Berdasarkan lingkungan alamnya. Kemudian ada daerah rawa. Maka kalian daerah rawa ini? Daerah rawa. Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan ke kota Amuntai, di tanah, di pinggir jalan, kalian akan melihat wilayah yang banyak sekali ecem gondrog. Banyak sekali daerah perairan, itu namanya daerah rawa. rumah yang berada di atas air. Nah, banyak selotok, banyak kapal-kapal atau perabu. Ini namanya daerah, wilayah rawa. Kemudian, tadi kan ada keyakinan atau agama. Nah, yang mana agama atau keyakinan ada enam yang diakui di Indonesia. Pertama adalah agama Islam. Tempat ibadah umat Islam di masjid. Betul, di masjid. Yang kedua, ini ada gereja. Gereja tempat ibadahnya umat? Kristen. Betul, tempat ibadah umat Kristen. Dan juga, umat Katolik tempat ibadahnya adalah di? Gereja. Gereja juga sama dengan Kristen. Kemudian ada Kelenteng. Kelenteng. Kalau saat kalian berpergian ke Banjarmatin, berdekat dengan kering, karena ada banyak kelenteng. Tempat ibadahnya umat kaum. Kang Hucu, kalau kelenteng. Ya, Kang Hucu, kelenteng. Nah, biasanya banyak dianut oleh penduduk-penduduk yang berasal dari Cina. Yang seturunan Cina, seperti Yang Hua. Ibaratnya, Adakah melihat kalian orang yang beragama Kong Hucu? Tidak tahu. Ada yang dijualan. Ada lagi ini ya. Agama Hindu. Anak Hindu di wihara atau di tempat ibadah agama Hindu. Agama Buddha. Ada juga agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya di? Nah, kalau berdasarkan kehidupan sosial budaya. Nah, ada gambar berbagai keragaman sosial budaya. Nah, di sini ada bermacam-macam tarian daerah. Ada tarian berasal dari Dayak, ada tarian Koping dari Bali, Reyok Ponorogo, kemudian ada tarian kipas. Nah, berbagai macam tarian yang menandakan ciri khas suatu wilayah. Ada wilayah sosial budaya. Nah, ini gambar tarian. Dua, kena. Dua, kena. Sana saya ikutkan dua bungkus. Ada tarian dari... Dua, ini. Mana ini? Saya ikutkan dua bungkus. Keting. Saya ikutkan dua bungkus, kenapa? Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan, anak-anak? Di case ya? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Melisa, Melisa pahamlah. Najwa ini ada, Najwa lah. Najwa. Si, Repa, Gusti, Ben. Ada, Ben. Si, Repa, Gusti. Ayo, apa? Aina, Aina. Barangkak. Oke, ini walet. Ayam, Jena. Ibarangkak. Ayo, mana, Najwa? Saya lagi, Ken. Lep, berapa? Si, Najwa. Ada, Najwa sini lah? Ada, ada. Ada, si Ben. Ben, ada, Najwa? Tidak. Kalau ada pertanyaan, nanti di buka terpikir ini. Tidak ada. Kita sampai sini, Pak Hanta. Sambal. Kita lanjutkan pelajarannya ya. Dan ada lagi Dari faktor sejarah Faktor sejarah ini kita memiliki sejarah yang sama Wilayah kita memiliki sejarah yang sama Yang mana pada zaman dulu kita pernah dijajah Dijajah oleh siapa? Dijajah oleh bangsa Portugis Spanyol, Inggris, dan Belanda Mereka menjajah Indonesia selama 3,5 abad Atau sekitar 350 tahun Kita dibayangkan betapa lamanya mereka menjajah Indonesia Berdasarkan sejarah Itu adalah sejarah yang sama Wilayahnya sama dijajah oleh bangsa Portugis Kemudian yang menjajah Ada bangsa Jepang terakhir Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun Nah lumayan Waktu yang sangat lama Kita dijajah Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Kita bersatu Untuk mewujudkan kemerdekaan Dan Alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 Bisa kita merdeka Dan pada tanggal Setiap tanggal 17 Agustus Kita memperingati hari Kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan Indonesia itu Makanya kita Namanya memiliki sejarah yang sama Papua pada tanggal 17 Agustus Mengadakan kemerdekaan Melaksanakan kemerdekaan Berarti Itu namanya Kita Memiliki sejarah yang sama Kita dengan Papua Kita dengan wilayah Jakarta Kita dengan wilayah Sumat Dengan wilayah Jawa Sama lah Hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus Itu ringan banget Kita sama Hari kemerdekaan kita sama Makanya kita Memiliki yang namanya Sejarah yang Sama Tempun hati Saham Sopor sejarah juga Ini adalah gambar Presiden Insinyur Srekarto Insinyur Srekarno Sedang Membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Yang menunjukkan Lahirnya Sejarah bangsa Indonesia Menjadi Negara yang Merdeka Satu Berdaulat Adil dan Manfaat adanya Keragaman Karakteristik individu Dengan adanya Karagaman Nah Apa Manfaatnya Menumbuhkan sikap Nasionalisme Nasionalisme ini Adalah sikap Mencintai Negara Indonesia Mencintai Dan bangga Terhadap Tanah Air Sendiri Yaitu Tanah air Kita Tanah air Indonesia Bandalah menjadi orang Indonesia Sikap Angga Adi Sikap Nasionalisme Dalam diri Setiap Indubidu Dapat Tungguh Dengan Adanya Rasa Cinta Terhadap Penair Rasa Cinta Tanah air Dapat Tersilmin Dari sikap Mau Menerima Keragaman Karakteristik Individu Dalam Masyarakat Sebagai Kekayaan Hajanah Budaya Bangsa Indonesia Maka Dengan Sikap Masyarakat Akan Senantiasa Menjaga Keragaman Karakteristik Dalam Masyarakat Dili Kita malah Menghilangkan Keraguan Tersebut Menciptakan Identitas Bangsa Di Mata Internasional Menciptakan Identitas Bangsa Di Mata Internasional Sambil Kalian Baca Hari ini Keragaman Karakteristik Masyarakat Indonesia Telah Dikenal Oleh Bangsa Bangsa Dunia Sebagai Identitas Diri Bangsa Indonesia 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 Dikenal Sebagai Bangsa Yang Beragam Karakteristik Masyarakatnya Tetapi Bisa Bersatu Dalam Keutuhan Negara Republik Indonesia Indonesia Dikenal Sebagai Bangsa Beragam Karakteristik Masyarakatnya Bisa Bersatu Dalam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Apalagi Manfaatnya Adanya Keragaman Sebagai Alat Komer Satu Bangsa Alat Komer Satu Bangsa Buka 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 persatuan dan dan kesatuan bangsa ya kunci apa lanjutkan kunci suksan memperhatikan persatuan dan kesatuan dalam peragamanya itu memang memegang terus pembunyian bangsa Indonesia BK Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu juga iya BNika Tunggal Ika, adakah yang masih belum mengerti artinya, yang belum tahu artinya mengerti sudah bahwa BNika Tunggal Ika Alhamdulillah sudah mengerti bahwa BNika Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu dua sampai kalian kuliah sampai kalian sekolah MPS sekolah kalian kalian harus ingat bahwa BNika Tunggal Ika artinya berbeda-beda berbeda-beda tetapi tetap satu satu juga iya yang keempat sebagai ikon pariwisata coba Aina Aina baca Aina keragaman keresesik masyarakat Indonesia akan memperkaya khazanah budaya bangsa kekayaan khazanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga membungi menarik wisatawan mancan negara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia Keragaman tadi banyaknya keragaman di Indonesia memperkaya khazanah budaya bangsa apa itu memperkaya ada tadi daerah wilayah ada daerah wilayah pantai ada daerah wilayah rawak ada wilayah daerah rendah bagaimana itu itulah yang memperkaya budaya bangsa coba disini butanya siapa yang pernah pergi berwisata ke gunung pada pada Melisa Melisa pernah berwisata berwisata ke gunung nah adakah di wilayah sini ke wisata ke gunung berarti kalian menikmati keadaan alam yang ada di Indonesia wilayah alam nah itulah memperkaya khazanah budaya bangsa terus siapa yang pernah berwisata ke daerah pantai pantai pernah kan Melisa pernah Aina ada pernah si kesya pernah apa lagi yang satu ya dapak dapak nah bagaimana kalian menikmati wisata pantai asiklah asik unik indah dan kalian di pantai melihat apa banyak penduduk-penduduk dari berbagai daerah yang berkunjung ke pantai yang berkunjung ke gunung itu menandakan bahwa wilayah alam nah menjadikan ikon pariwisata bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata akan memperkaya khazanah budaya bangsa Indonesia yang yang kelima coba bacakan si dapak nambah pendapatan nasional dengan menjadi bentarlah mukakan powerpoint selesai pendapatan pendapatan nasional dengan menjaga simbol pariwisata otomatis akan menambah devisa atau pendapat negara hal tersebut bisa menjadi terribut karena banyak wisata asing wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia Indonesia betul nah ibu kenapa enak gak nalik kau kak bu mau matikan sama kita nah coba menambah pendapatan nasional kalian tahu pulau bali adalah pulau yang disini koneksi berapa wisatawan asing nah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia mereka membayar sejenak yang hal nah dengan uang itu akan mendapatkan pendapatan menambah pendapatan kita di Indonesia Paham nah adanya wisata banyak wisata di Indonesia akan membuat turis-turis asing nah ataupun wisatawan lokal wisatawan yang mulai Indonesia dari negara Indonesia sendiri nah menambahkan pendapatan nasional itu akan menjadikan simbol pariwisata nah menambah devisa atau pendapatan negara kalau tersebut belum belum lagi istirahat sampai jam list domestik yang berkunjung ke tempat tempat wisata Indonesia terus pagi yang ke-6 yang ke-6 siapa ini Kesia ada Kesia lah ada kesia baca ya karena memupuk sikap toleransi adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dan segera masyarakat Indonesia untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia iya memupuk sikap toleransi coba kalian kalian ini si Kesia kan berasal dari dari Jawa misalkan Aina berasal dari mana Aina Betak berasal dari Sumatera misalkan tidak Pak berasal dari mana ya Dapak dari dari Mars jangan dari planet lain dari Kalimantan Melisa misalkan berasal dari Pulau Bali nah apakah kalian mau berteman dengan teman-teman yang berasal dari Kalimantan dari Jawa dari Sumatera mau apa tidak mau mau justru itu akan menambah pengetahuan kali pengetahuan kaki-kaki si Kesia pulang kampung dari Jawa Gulek berkisah lawan bubu hentian Kak Ulon Bu Ano Hari Raya tadi di Jawa acara ini acara acaranya membangunkan sahur di Dapak juga Dapak tadi berasal dari Kalimantan Dapak tadi boleh juga berkisah berkisah apa dia Pak berkisah juga bahwa di Kalimantan setiap malam Hari Raya ada Pawai Tanglong nah berkisah di Dapak Rami benar buai berkisah yang anu pawainya ada gejah ada apa lagi Dapak ada Kak Bah di atrak dan apa lagi ada ontak ada iblis-iblis setan yang berpakaian kisah-kisah tuyulnya di Belenggu nah itu menambah apa keragaman justru kita harus memutuk sikap toleransi sikap toleransinya apa sikap toleransinya dengan menerima teman yang berasal dari daerah lain menerimalah Gusti menerima menerima menyambeti Kak Gusti tidak boleh saling menge tidak boleh saling menyambeti bersekitanya menyambeti kawan tidak boleh saling saling ber saling menghina tidak boleh lah artinya toleransi itu menghargai menerima menghormati teman-teman yang berasal dari luar daerah teman-teman yang memiliki agama yang berbeda ada kan di kelas kalian yang berbeda agama tahu si Ben Fernando Bernardo Ben itu beragama Kristen nah justru kita tidak boleh saling mengolok-olok agamanya tidak boleh saling menghina sama agama apa yang berbeda kalian tidak toleran toleran sekarang apakah ada pertanyaan ada pertanyaan jika ada ibu yang bertakuan pertanyaan pertanyaan nakdafa nakkes ya nah kita sambil mengulang-ulang dari yang pertama ya kita ulang-ulang pelajarannya teragaman karakteristik individu ada materi kelas empat arti dari keragaman itu sendiri diingatlah arti dari keragaman keragaman itu adalah banyak perbedaan banyak jenisnya apa beragam bermacam-macam atau suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang perbedaan dapat dilihat dari suku bangsa ras agama kalau perbedaan yang dilihat dari suku bangsa misalkan apa Aina dari suku bangsa tak Aina dari suku bangsa suku bangsa apa saja yang ada di Indonesia kita ini satu bangsa apa tadi suku bangsa ada suku sunda ada selamat mainkat selamat menikmati selamat menikmati ibu buka dulu powerpointnya selamat menikmati 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 Bentar ya Belum lagi pertanyaan pertama Apa arti keragaman? Nomor dua Ada berapa agama yang diakui? Nomor tiga Tiga apa ya? Apa saat dua? Oke Faktor penyebab Nilai keragaman Nomor tiga Empat Empat lagi Keragaman Ada yang bisa jawab nomor satu Apa itu arti keragaman? Secara bahasa ataupun secara iklimat Yang bisa jawab? Keragaman adalah suatu kondisi Dalam masyarakat Dimana terdapat Perbedaan Dua dalam Sebagai Bidang Betul Masyarakat yang Yang Menyukur Iya Betul Nah keragaman tadi Suatu kondisi Yang terdapat banyak Perbedaan Di dalam Berbagai Berbagai Bidang Nah Atau Kalau bahasa Bahasanya Keragaman tadi Bermacam Banyak Banyak Jenisnya Atau Berbagai Kemudian Nomor Dua Si Berapa? Melisa Kayak yang jawab Enam Ada berapa Agama yang diakui Di Indonesia? Coba sebutkan Melisa Melisa bisa sebutkan Islam Iya Kristen Kristen Apa lagi? Katolik Katolik Apa lagi nak? Nak Iya Hindu Hindu Buddha Terakhir agama 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 Ada enam Kong Hucu Agama Kong Hucu Iya Bukan Kong Tapi Kong Hucu Ya Ingat Ada enam Kemudian Nomor tiga Faktor Penyebab Keragaman Nah Apa tadi Jadi banyak Keragaman itu Coba Peng Tidak Pak Kenapa Jadi adanya Keragaman Banyak Ingat Adanya wilayah Pantai Tadi adanya Wilayah Nah Sobat Kenas Lingkungan Fiksi Daerah Keyakinan Atau Agama Kehidupan Faktor Faktor Sejarah Kalau lingkungan fisik daerah tadi apa Wilayah Indonesia kan berbeda-beda Nah lingkungan fisiknya kenapa jadi Lingkungan fisik daerah Koneka Tunggal Iska Banyu Nah Lingkungan fisik daerah tadi karena adanya Wilayah yang berada di Ya dataran tinggi boleh Dataran tinggi Wilayah Bungu Pantai Pantai Ditaran Pantai Ditaran 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 Dan juga Yang kedua tadi faktor sejarah Artinya sama Memiliki hari kemerdekaan yang sama lah Tanggal berapa kita merdeka Tanggal berapa dan pak 17 Agustus 17 Agustus 1940 Istirahat dulu 5 menit lah Berarti kalau kita bagi Istirahat dulu 90 bagi 90 berapa? Istirahat keburu Istirahat kejurut bapak Yang keempat apa manfaat dari keragaman Banyak tadi kita manfaatnya Bukan rasa Dua orang Nasionalisme Percinta terhadap tanah Air Berarti jawabannya adalah Berarti jawabannya adalah Berarti alat komers satu bangsa Sikap nasionalisme Menciptakan identitas Kita di masa internasional Artinya kita dikenal Di dunia Sebagai alat komers satu bangsa Adanya simbol Benika Tunggal Ika Berbeda-beda Tetapi Tetap Sebagai ikon pariwisata Di tempat pariwisata Sampai sini paham nak Saya ingin ditanyakan Itu 180 orang Sembilan Kemudian Kalau memiliki kegamaran yang berbeda-beda Itu masuk kegamaran Keragaman lah Ada yang gemar main bola Ada yang gemar main Main Tiktok Aldi gemarnya Makan Nah kegemaran yang berbeda itu Keragaman lah nak Keragaman Ya termasuk juga adalah keragaman Keragaman yang ada Dan kita tidak boleh Saling Saling Menghina Kegemarannya masing-masing Ada yang gemar belajar Ada yang gemar membaca Ada yang gemarnya Main tepak bola Ada yang gemar main poli Ya kan Anda kan adanya keras Keragaman Terus lagi Terus lagi Berolahraga Memasak Merawat tanaman Merawat binatang 5-0 5-0 5-10-5-2 Salam 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 Sampai sini dulu lah Tidak ada pertanyaan Sampai sini Nah kita lanjutkan Pelajaran yang kedua nanti Kalian adalah belajar matematika 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 atau bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Iya iya Matematika bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Ya Bapak Ahmadi